Kedatangan Presiden Jokowi ke Jambi disambut sekelompok mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Dalam unjuk rasa ini mahasiswa melayangkan protes terkait persoalan minyak goreng. Sekelompok gabungan mahasiswa Cipayung Plus melakukan unjuk rasa menyambut kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo pada Kamis 7 April 2022 pagi. Mahasiswa berunjuk rasa menuju Pasar Angso Duo, Long March dari Masjid Agung Al-Fala. Menuju Pasar Angso Duo, lokasi Jokowi memantau harga kebutuhan pokok dan pemberian BLT minyak goreng kepada masyarakat. Dalam aksinya itu mahasiswa melayangkan protes persoalan minyak goreng dan kenaikan harga BBM serta kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan, bahkan mahasiswa dan aparat sempat terjadi dorong-dorongan. Sesampainya di depan Pasar Angso Duo, mahasiswa dibuat kecewa karena tidak berhasil menemui Presiden Jokowi yang sudah pergi mengunjungi CV Indokara. Sementara itu, aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi KAMI di depan kantor Gubernur Jambi sekira pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Di tengah guyuran hujan, mahasiswa melakukan aksi teatrikal membakar tangan. Aksi bakar tangan merupakan ekspresi kekecewaan terhadap kinerja Presiden yang secara simbolis telah melukai rakyatnya. Akibat kebijakan beliau yang lagi mengutamakan kepedakannya jaki dibantikan rakyatnya sendiri, benar-benar cedua. Benar-benar cedua. Benar-benar cedua Indonesia. Tunggu tetap turun ke jalan. Tunggu ke jalan, tidak ada negosiasi dengan kipayu. Tidak ada negosiasi dengan mahasiswa. Itulah bensuk obis, bensi api pada negara ini, menurutama supaya mematahkan semuanya. Itulah bensuk bikin tahap kami pada serang mayat Indonesia. Maka daripada itu, sabar-sabar kesemua akan. Pastikan kena ini bulan kuasa. Dan saya pastikan sabar-sabar bakban cihak revolusi terhadap ini. Adalah bukti. Salah sanya, rakyat sudah tidak percaya lagi dengan Presiden Jepun. Sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahan yang ada sekarang. Dan janji mari diutarakan Dari Keputuk Lod kami memilih beliau kami membawa harapan kepada beliau tapi hari ini kalau kembali minta untuk tidak melode dan apa kalau tidak realisasikan janji-janji beliau yang tahun lalu yang tahun ini saja belum tentu di aklamodir apalagi beberapa tahun lalu. di Pasan Jaya Cek TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati